Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Sejumlah saksi akan dimintai keterangan oleh penyidik Baris Krim Polri guna mendalami kasus dugaan penyebaran berita bohong terkait penyataan Roki Gerung. Namun Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Jenderal Purnawirawan Gatot Normantio, menilai secara hukum Roki Gerung tidak bisa dipidana karena penyataannya bukan fitnah. Baris Krim Polri memutuskan mengambil alih kasus akademisi sekaligus pengabat politik Roki Gerung yang dilaporkan sejumlah pihak usai kritik kerasnya kepada Presiden Joko Widodo. Namun, Baris Krim memastikan tidak mendalami kasus dugaan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo melainkan kasus dugaan penyebaran berita bohong yang diduga dilakukan Roki. Sejumlah saksi pun akan dimintai keterangan penyidik untuk mendalami kasus Roki. Yang dilaporkan adalah terkait dengan menyebarkan berita bohong, kemudian di mana termaksud dalam pasal 14-15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46. Jadi ini yang dilaporkan, kalau yang kita ketahui bersama, kalau itu pencemaran nama baik seseorang dan lain sebagainya, itu merupakan delik aduan tentu saja yang bisa mengadukan adalah orang yang merasa dirugikan. Mantan penglimat TNI, Jenderal Purnawirawan Gatotun Mantio mengatakan, pernyataannya disampaikan Roki Gerung yang membuat gaduh di masyarakat, merupakan sebuah fakta dan tidak seharusnya dianggap sebagai berita bohong. Presidium Koalisi Aksi menyelamatkan Indonesia atau kami itu menilai, secara hukum Roki Gerung tidak bisa dipidana karena pernyataannya bukan fitnah. Itu bukan berita bohong, berita yang ada. Apanya yang bohong? Kalau itu fitnah, penjarakan Roki. Kalau itu fitnah. Kalau dia menyampaikan pernyataan-pernyataan yang benar, di mana letak bohongnya? Di sini, Silvi, pemerintah itu harus terbuka dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan menyampaikan fakta-faktanya, bohongnya demikian yang dilakukan Roki bohong. Tidak benarnya begini. Kemarin Presiden tidak ke China, contohnya seperti itu. Sehingga masyarakat memahami semuanya. Saya pikir masyarakat Indonesia ini harus akan informasi dari pemerintah yang menyampaikan hal yang sebenarnya begitu. Dalam kasus ini, Roki Gerung terancam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 terkait menyiarkan berita atau kabar bohong dikenan ancaman 10 tahun penjara. Kasus Roki Gerung dinilai bisa menjadi momentum baik untuk pemerintah yang perlu bersikap dengan pijak. Sebab kebebasan luar pendapat atau kritikan yang berujung dipidanakan bisa merusak demokrasi. Tim Liputan Metro TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.